Hai Kofren, soal ini membahas tentang objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Diketahui, suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju empat langkah jalan. Dalam hal ini, jarak pergerakan barisan adalah empat langkah ke depan. Ditanyakan, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan Berdasarkan pilihan jawabannya tersedia, pilihan A, yaitu nilai faktor, adalah merupakan besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah. Pilihan B, nilai skalar, yaitu merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja tidak memiliki arah. Pilihan C, nilai mutlak, adalah suatu jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Karena jarak, maka nilainya selalu positif, tidak ada yang negatif. Sehingga nilai mutlak, yaitu nilai yang selalu positif. Sementara itu, pilihan D, besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan cara pengukurannya tidak bergantung pada besaran-besaran lain. Pilihan E, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Karena pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan, yang berarti memiliki arah ke depan, dan nilainya yaitu 4. Sehingga besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai faktor, karena memiliki nilai dan arah. Sehingga didapat jawabannya adalah A, nilai faktor. Sampai jumpa di soal selanjutnya.